Apa kabar teman tante semua? Pastinya selalu gembira dan sehat selalu ya. Cerita kali ini akan mengisahkan seorang gadis yang sangat ingin menjadi cantik. Apapun bersedia dilakukannya untuk menjadi lebih cantik. Namun ada harga yang harus dibayar untuk kecantikan itu, harga yang mempertaruhkan nyawanya. Yuk kita saksikan bersama ceritanya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe dan di like ya video tante. Terima kasih. Di awal cerita terlihat Dao, siswi favorit di sekolah karena terkenal sangat cantik. Hampir semua murid memuja dan mengidolakan Dao. Sedangkan Aeim yang selalu minder dengan wajahnya, diam-diam sangat iri pada kecantikan dan kepopuleran Dao. Setiap hari Aeim mencari info di internet tentang cara-cara untuk mempercantik wajah. Akhirnya, suatu malam dia menemukan sebuah situs web yang menjanjikan cantik dalam semalam. Dengan syarat, Aeim harus merahasiakan hal ini dengan cara apapun. Bila tidak, maka Aeim akan kehilangan segalanya. Aeim pun setuju dan tiba-tiba di depan pintunya sudah ada sebuah kotak hitam berisikan ramuan ajaib. Aeim meminum ramuan itu dan dalam sekejap wajahnya berubah menjadi sangat cantik. Esok paginya, semua teman-temannya terkejut melihat perubahan Aeim. Sementara itu, Dao mendapat kabar dari manajernya bahwa jadwal pemotretannya akan dilakukan di sekolah minggu depan. Si manajer juga menanyakan mengenai anak baru di sekolah Dao yang katanya sangat cantik. Dao pun berkelit dan mematikan teleponnya. Dan Dao menjadi semakin kesal saat melihat jumlah follower Aeim di media sosial yang sudah melampauinya. Beralih ke Aeim yang sedang di toilet sekolah dan membahas tentang hal yang membuatnya cantik di telepon. Seketika, lampu di toilet menjadi kedap-kedip. Dan sebuah benang panjang keluar dari lehernya. Aeim menarik benang yang seakan tak ada habis-habisnya itu sampai akhirnya... Tiba-tiba, dua orang siswi masuk ke toilet. Aeim pun segera keluar dari situ. Dua siswi itu membahas tentang apa yang menyebabkan Aeim menjadi cantik dalam semalam. Saat akan keluar, mereka berpapasan dengan Dao yang mencari Aeim. Saat Dao menemukan Aeim, dia bertanya apa yang membuat Aeim menjadi cantik dalam semalam. Namun Aeim tak mau memberitahu. Karena Dao terus memaksa, Aeim pun berkata kalau dia melakukan operasi mempercantik wajah. Namun, Dao tak percaya. Aeim bilang dia sudah berjanji untuk tak memberitahu siapa-siapa. Malamnya saat Aeim pulang, dia mengisap dan menjilati perben penuh darah yang diambilnya dari ruang klinik sekolah. Setelahnya, Aeim hanya bisa menjerit antara sedih dan kesal. Akhirnya, saat pemotretan Dao tiba. Seperti biasa, hasil foto Dao semuanya bagus. Namun, Dao mendengar bahwa manajernya juga ingin mencoba memotret Aeim yang cantik. Dao pun menjadi semakin kesal, apalagi banyak yang ingin melihat pemotretan Aeim dan memujinya. Diam-diam, Dao memeriksa tas Aeim dan menemukan wadah bekas perbandarah itu. Namun, dia dipergoki dua temannya. Saat mereka berdebat, terdengar teriakan dari luar. Ternyata, para murid menemukan bangkai kucing di halaman. Apa yang mencoba? Dao yang sedang di atas balkon melihat Aeim di dekat bangkai kucing itu. Karena penasaran, diam-diam Dao menyewa sebuah kamar kosong tepat di sebelah kamar Aeim. Keesokannya, saat jam praktikum membedah katak, diam-diam Dao merekam Aeim. Dan pada saat di rumah, Dao yang sedang menguping Aeim dikagetkan dengan suara-suara aneh dari kamar Aeim. Pada saat itu, sekuriti gedung diam-diam masuk ke kamar Aeim dan menemukan Aeim di lantai. Namun, tiba-tiba... Esok paginya, Dao kaget saat melihat beberapa jerawat muncul di wajahnya. Kelihatannya faktor stres itu, teman tante. Begitu sampai di sekolah, Dao yang melihat Aeim sedang dikerubuti penggemarnya langsung menjadi panas dan memukul Aeim. Kepala sekolah menghentikan mereka dan menasehati agar akur karena mereka berdua adalah wajah sekolah. Pada saat itu, Aeim bilang pada Dao yang terus memaksa mengetahui rahasia kecantikannya, bahwa jika dia memberi tahunya, maka dia akan kehilangan segalanya. Dao memperlihatkan rekaman saat Aeim mengambil bangkai kucing dan saat Aeim menjilat kodok waktu praktikum. Karena diancam, Aeim akhirnya mengajak Dao pulang untuk melihat apa bayaran yang harus dilakukan Aeim untuk menjadi cantik. Sambil jalan, Aeim bilang kalau dia memakan bangkai kucing itu. Dan Dao bilang kalau hal itu yang diperlukan untuk menjadi cantik, dia akan bisa melakukannya. Begitu Dao membuka pintu kamar Aeim, dia langsung terkejut mencium bau yang sangat amis. Aeim lalu menceritakan bahwa dia meminum sebuah ramuan yang membuatnya jadi cantik. Namun ramuan itu punya banyak efek samping, salah satunya adalah dia harus makan makanan busuk. Dao menjadi semakin tidak sabar dan akhirnya Aeim menunjuk ke sebuah lemari. Saat Dao memeriksa lemari, Aeim mulai merimpi kesakitan. Akhirnya Dao menemukan dan meminum ramuan itu. Sementara itu Aeim Semua jerawat di wajah Dao seketika hilang. Dao pun segera melihat wajahnya di kaca. Namun begitu dia berbalik. Ternyata, ramuan ajaib itu merubah Aeim menjadi kuyang teman tante atau yang di Thailand disebut keraswe. Itulah harga yang harus dibayar Aeim untuk menjadi cantik. Tiba-tiba, Dao mencium sesuatu yang enak. Ternyata, tetangga sebelah yang sedang hamil mengetuk pintu karena merasa terganggu dengan suara berisik mereka. Pintu pun dibuka dan... Kelihatannya, Dao akan memakan janin yang ada di perut wanita itu teman tante secara makanan favorit kuyang itu adalah janin manusia. Demikianlah akhir episode 3 dari skulkas The Series ini teman tante. Serem ya! Next, kita akan lanjut ke episode 4. Tapi buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like channel tante. Terima kasih.